Pemirsa KPU Tanja Barat sudah menerima berkas pengajuan perbaikan daftar bakal calon anggota legislatif atau bacalek. Setidaknya hingga hari terakhir 9 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat atau 12 malam, 17 parpol telah menyerahkan berkas bacalek. 17 parpol berkas perbaikan dinyatakan lengkap oleh KPU Tanja Barat. Pengajuan perbaikan daftar bakal calon anggota legislatif atau bacalek telah dibuka sejak 23 Juni hingga 9 Juli kemarin. Di hari terakhir, tepatnya 9 Juli kemarin, semua partai politik di Tanja Barat berbondong-bondong menyerahkan berkas perbaikan berkas bacalek mereka. Suasana ini terlihat pada minggu malam. Sejumlah parpol silih berganti mendatangi kantor KPU guna menyerahkan berkas perbaikan bacalek mereka. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Barat, Emrum saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, jika 17 partai politik yang ada di Tanja Barat pada 9 Juli kemarin telah menyerahkan berkas perbaikan bacalek mereka. Di hari terakhir pada masa perbaikan kemarin, setidaknya 17 parpol dinyatakan lengkap. Ada pun masa perbaikan berkas bacalek, yakni meliputi dokumen seperti ijazah belum dilegalisasi, keterangan sehat, dan surat dari pengadilan. Akan tetapi berkas yang diterima KPU akan ditindak lanjuti sesuai aturan, sebab pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut, pencermatan, penyusunan rancangan daftar calon sementara, hingga penetapan DCS. Untuk pengajian perbaikan dokumen maka calon, kemarin kita sudah, mulai dari Jakobol 26 Juni sampai 9 Juni, terakhir 9 Juni kan, jadilah sudah berjalan tersebut. Dan semua partai, dari 18 partai politik, dan kita, kan satu kita kan tidak ada di sini, partai Garuda, 17 partai politiknya sudah mencapai dan dokumen perbaikan. Yang ada yang bermasalah ini? Maksudnya bermasalah yang mana? Ada yang cucuk? Setelah perbaikan, mungkin pertahapan selanjutnya kita akan verifikasi administrasi perbaikan. Sudah ditanggap berapa bang? Kalau sesuai jadwalnya, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan baka calon itu, mulai dari 10 Juni sampai 6 Agustus. Sementara terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Tanja Barat, Jamal Darmawan Sia, mengatakan, di hari terakhir 9 Juli ini, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalek partai yang ia pimpin dinyatakan lengkap. Meski demikian, masih butuh proses panjang hingga tiba penerapan DCS, karena target menang di setiap datil ini yang diharapkan oleh Partai Berlambang Mersi Besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Untuk pengajuan perbaikan dari Partai Demokrat tadi, ada disertakan yang pertanian benar oleh Kapil. Teperti jangan, Partai Demokrat merupakan partai yang cepat dikarifikasi oleh Kapil pada hari ini. Untuk target kita bang, 2024 ini Partai Demokrat gimana bang? Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan.